selamat menikmati dan di tes saya tutup dan sekarang saya menggunakan operator ini dan seperti kemarin kita membuat tulisan public static void main dan disini tanda dan di main saya memberikan nama string dan disini terserah anda mungkin dan tanda semacam ini oke dan selanjutnya kita akan mencoba kalau tadi ada plus ada main dan kita akan mencoba dengan variable saya menuliskan int angka 1 sama dengan 4 dan disini int angka 2 sama dengan mungkin 8 dan disini saya memberikan int 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 hasil sama dengan angka 1 plus angka 2 dan sekarang jika saya print out saya menuliskan system out dot print dan disini kita bisa memakai print ln atau print saja dan di argumennya kita memberikan hasil dan jika saya sudah menuliskan seperti ini dan kita disini memakai arithmetic plus jika saya run test oke maka disini akan ada 12 karena langsung ditambahkan angka 1 4 angka 29 angka 28 4 tambah 8 12 dan jika saya mengganti dengan min run test maka disini ada min 4 jika saya mengganti dengan plus kali bintang adalah kali run test 32 jika saya memberinya bagi run test dan disini kita bisa meng-convert seperti kemarin karena hasilnya adalah 0 saya memberikan double dan disini saya memberikan tanda kurung juga oke tidak bisa oke saya memberikan disini dihasil dan printout nya adalah double double hasil jika saya tes run maka disini adalah 4 dibagi 8 oke saya tidak memberikan double disini tapi saya mengganti double disini double hasil test run seharusnya 0,5 atau float mungkin saya ganti angkanya 14 oke disini 1,0 saya ganti dengan double oke mungkin semacam ini dan saya juga tidak tahu persis kita lanjutkan ke relasi disini ada sama dengan 2 dan saya bisa memberikan if tanda buka kurung tutup kurung lalu tanda buka semacam ini dan disini saya memberikan sebuah kondisi jika angka 1 lebih besar atau sama dengan angka 2 karena saya bermain dibagi maka saya ganti ini saya taruh disini karena saya dibagi saya ingin angka 1 itu lebih besar daripada angka 2 atau mungkin kita bermain dikurang dan jika saya tes saya sudah mempunyai 6 0 dan saya kembalikan ke INT tes run disini ada 6 dan jika saya mengganti ini mungkin 3 maka disini tidak ada isinya karena 3 adalah lebih kecil daripada 8 3 lebih kecil dari angka 2 oke semacam itu dan oke kita lanjutkan lagi dan di dan saya mau memberikan kondisi mungkin ini 14 oke jika angka 1 lebih besar angka 2 dan disini saya memberikan dan kita bisa membuat tanda kurung semacam ini untuk membedakan dan saya copy ke sini dan angka 1 sama dengan angka 2 artinya oke kita harus memakai kondisi jika ini lebih besar 14 dan angka ini umpamanya saya memberikan angka 2 dan disini juga angka 2 jika saya memakai ini maka hasilnya tidak akan dituliskan disini karena apa saya memakai dan 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 itu harus kedua kondisi ini benar tapi jika saya memakai or maka maka akan dituliskan karena salah satu sudah benar oke seperti itu itu adalah kondisi kita bisa memberikan dua kondisi lalu disini operator dan disini kondisi yang kedua dan oke mungkin sekian penjelasan tentang operator kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam